Kalau cara hidup kita selama ini dengan carain dari dunia yang kita warisi Tapi sekarang kita harus menjadi orang-orang yang hidup sebagai ciptaan yang baru Orang-orang yang hidup sebagai ciptaan baru berarti tidak ada lagi unsur yang lama Kalau ciptaan yang baru berbicara ciptaan tidak ada lagi unsur-unsur yang sebelumnya Unsur-unsur masa lalu, kesalahan-kesalahan masa lalu Semua ditanggalkan, tapi kita hidup sebagai ciptaan yang baru Hidup di dalam ciptaan yang baru adalah hidup dengan cara yang baru Dengan hukum yang baru, dengan hati dan perasaan Bapak Kalau kita melihat sesuatu ciptaan yang baru Begitu indah, begitu baik Dan terlepas dari masa lalunya Terlepas dari unsur-unsur sebelumnya Manusia yang hidup dalam ciptaan yang baru Maka tidak lagi terlihat cara hidup yang lamanya Tidak lagi orang memandang masa lalunya Tidak lagi orang memandang dia seperti apa dulunya Tapi orang yang memandangnya adalah Dia yang sekarang dan yang kedepan Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Dimanapun saudara berada saat ini Salam Transformasi Di dalam perjalanan kehidupan kita Dari kita kecil hingga kita dewasa Apa yang kita jalani Kita merasa bahwa itu benar Sehingga kita sering membela diri kita Mengatakan bahwa apa yang kita jalani itu benar Tapi apakah benar kita berjalani dalam kebenaran Sedangkan yang kita jalani selama ini Ada cara hidup yang kita warisi dari inek moyang kita Yang kita jalani Cara hidup dari segala sesuatu yang kita amati Dan kita rekam Sehingga setiap apapun yang terjadi Itu menjadi rekam jejak kita Yang membuat kita dalam kehidupan ini Berjalan di dalam jalannya itu Dan itu belum tentu berjalan dalam kebenaran saudara Tapi kalau kita mau menyukakan dan menyenangkan Bapak Tidak ada pilihan lain Cara hidup saudara harus di dalam cara hidup kebenaran Mari kita baca firman Tuhan Yang terambil dari Galatia 6 ayat 15-16 Firman Tuhan katakan Sebab bersunat atau tidak bersunat Tidak ada artinya Tetapi menjadi ciptaan baru Itulah yang ada artinya Dan semua orang Yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini Turunlah kiranya damai sejahtera Dan rahmat atas mereka Dan atas Israel Milik mereka Ingat saudara Menjadi ciptaan baru Kalau cara hidup kita selama ini Dengan cara yang dari dunia yang kita warisi Tapi sekarang kita harus menjadi Orang-orang yang hidup Sebagai ciptaan yang baru Orang-orang yang hidup sebagai ciptaan baru Berarti tidak ada lagi unsur yang lama Kalau ciptaan yang baru Berbicara ciptaan Tidak ada lagi unsur-unsur yang sebelumnya Unsur-unsur masa lalu Kesalahan-kesalahan masa lalu Semua ditanggalkan Tapi kita hidup sebagai ciptaan yang baru Hidup di dalam ciptaan yang baru Adalah hidup dengan cara yang baru Dengan hukum yang baru Dengan hati dan perasaan Bapak Kalau kita melihat sesuatu ciptaan yang baru Begitu indah Begitu baik Dan terlepas Dari masa lalunya Terlepas dari unsur-unsur sebelumnya Manusia yang hidup dalam ciptaan yang baru Maka tidak lagi terlihat Cara hidup yang lamanya Tidak lagi orang memandang Masa lalunya Tidak lagi orang memandang Dia seperti apa dulunya Tapi orang yang memandangnya adalah Dia yang sekarang Dan yang ke depan Itulah cara hidup Dengan menjadi ciptaan yang baru Dan kita pun yang menjalani Ketika kita hidup dalam ciptaan yang baru Kita tidak lagi memikirkan Apa yang sudah kita lakukan dulu Kita tidak lagi mengingat-ingat Segala pelanggaran dan kesalahan kita Yang kita hidupi dengan cara yang lama Saudara Bagaimana dengan kehidupan saudara? Adakah saudara sudah hidup dengan cara hidup Menjadi ciptaan yang baru Atau saudara masih nyaman Dengan cara hidup selama ini Kalau kita masih nyaman Dengan cara hidup kita selama ini Berarti kita masih hidup dengan cara yang lama Atau Kalau saudara kurang nyaman Dengan cara hidup yang Tuhan Yesus ajarkan Berarti saudara Masih hidup dengan cara dunia ini Karena kalau orang yang hidup Sebagai ciptaan baru Ketika dia hidup dengan cara Tuhan Yesus Kristus Ketika dia hidup bagaimana meneladani Pribadi Yesus Kristus Dia pasti Saya katakan sekali lagi Dia pasti Tidak nyaman Ketika dia hidup dengan cara yang lama Dan itu semua Harus bisa Dirasakan Jadi saudara sebagai ciptaan yang baru Atau bukan Saudara yang tahu Bukan orang lain yang tahu Kenapa? Karena ada hal-hal yang tidak terlihat Oleh mata manusia Ada hal-hal yang tidak terekam Oleh orang lain Tapi saudara sendiri yang tahu Karena berasal dari hati dan pikiran saudara Maka saudara bisa merasakan Saudara mengalami perubahan atau tidak Saudara mengalami sebagai ciptaan baru atau tidak Orang yang mengalami sebagai ciptaan baru Ketika dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan Sebagai contoh Dia misalnya diajak oleh temannya Kumpul-kumpul sama temannya Dia merasa tidak nyaman Kenapa? Karena dia Sudah menjadi ciptaan baru Mungkin dia dulu lebih suka kumpul-kumpul Bermain Ngobrol Menghabiskan waktu Tetapi ketika dia menjadi ciptaan baru Dia sadar Bahwa waktu hidupnya begitu berharga Bahwa waktu hidupnya begitu penting Karena waktu hidup ini sangat singkat Dan dia tidak mau menyanyiakan waktu hidupnya Disitu dia menjadi ciptaan baru Ketika dia dipaksa untuk melakukan Seperti yang sebelumnya Dia merasa tidak nyaman Tapi kalau Saudara masih Merasa nyaman Melakukan hal yang lama Berarti Saudara belum hidup Sebagai ciptaan yang baru Ciptaan yang baru Pasti akan terputus Dari cara yang lama Ciptaan yang baru Tidak ada lagi unsur yang lama Semua sudah ditinggalkan Tetapi segala sesuatunya Menjadi baru Bentuknya baru Unsurnya baru Segala sesuatu Sifat-sifatnya pun baru Dan semua diubahkan Tidak ada lagi yang lama Yang dibawa Di dalam ciptaan baru Mari saudara renungkan Pikirkan Apakah saya sekarang ini Sudah berada Sebagai ciptaan yang baru Dari mana indikatornya Saudara bisa meyakini Bahwa saya sebagai ciptaan yang baru Perhatikan Ketika saudara nyaman Melakukan Kehidupan lama saudara Berarti saudara Belum menjadi ciptaan baru Ketika saudara masih nyaman Menyakiti hati orang lain Seperti sebelumnya Berarti saudara Belum menjadi ciptaan baru Ketika saudara masih suka Berfikiran negatif Seperti kehidupan lama Berarti saudara Belum menjadi ciptaan yang baru Ketika saudara Tidak nyaman Disuruh melakukan Kehendak Bapak Disuruh melakukan Apapun yang Bapak inginkan Berarti saudara Belum menjadi ciptaan baru Sebagai orang Kristen Yang mengatakan Bahwa dia sebagai Ciptaan yang baru Bukan Ingat saudara Bukan Karena keluar dari Baptisan Dia menjadi ciptaan baru Sering kita mendengar Ketika orang sudah dibaptis Selamat Kamu sudah diselamatkan Dan sudah menjadi ciptaan yang baru Di dalam Kristus Belum Belum Menjadi ciptaan baru Harus dibuktikan Harus diverifikasi Melalui apa Bukti dan verifikasinya Melalui segala peristiwa Dan pencobaan Masalah Penderitaan Di dalam kehidupan ini Ketika ada masalah Peristiwa pencobaan Dalam kehidupan ini Itu membuktikan Apakah saudara Berada Atau sudah menjadi Ciptaan baru Kalau saudara Masih menghidupi Dengan cara yang lama Berarti saudara Belum menjadi ciptaan baru Mari kita renungkan Apakah kita sudah Sebagai ciptaan baru Sebagai ciptaan yang baru Maka dia Segala sesuatu yang dilakukannya Semua serba baru Baru bukan Dengan cara dunia Baru bukan Untuk menyenangkan diri sendiri Baru bukan Untuk menyenangkan dunia Atau orang banyak Tapi baru Karena yang dia senangkan Hati dan perasaan Bapak di surga Yang dia pikirkan Bagaimana Menyenangkan Bapak di surga Yang dia pikirkan Bagaimana Tuhan Tersenyum Atas segala Perilaku Dalam kehidupan kita Sering dalam kehidupan ini Kita merasa Sudah sebagai ciptaan baru Maka Ketika kita percaya Kepada Yesus Ketika kita Punya masalah ekonomi Tuhan akan tolong Ketika kita punya Masalah sakit-penyakit Tuhan akan sembuhkan Ketika ada masalah Beban berat Tuhan akan ringankan Saudara Inilah konsep-konsep Yang kita terima Selama ini Tetapi sesungguhnya Menjadi ciptaan baru Ketika kita punya masalah Kita menyadari betul Masalah ini Yang memurnikan kita Membuktikan kita Bahwa kita memang Benar-benar Menjadi ciptaan baru Bukan karena kita merasa Tuhan pasti tolong kita Ingat Tuhan memampukan saudara Tapi saudara yang harus Menyelesaikan masalahnya Bukan Tuhan yang menyelesaikan masalahnya Banyak orang Merasa bahwa Tuhan yang harus Menyelesaikan masalahnya Tuhan yang memberikan hutangnya Saudara yang memberikan hutang saudara Saudara yang memberikan hutang saudara Ingat Saudara sudah menjadi ciptaan baru Berarti saudara harus hidup Dengan cara yang baru Yaitu dengan cara Tuhan Bukan cara dunia ini Tinggalkan cara dunia ini Tapi hiduplah dengan cara Tuhan Yang Alkitabia Hiduplah dengan Bagaimana Memikirkan hati dan perasaan Bapak di surga Bukan memikirkan hati dan perasaan diri sendiri Ayo saudara Pikirkan Renungkan Apakah kita sudah benar-benar menjadi ciptaan baru Ketika kita menjadi ciptaan baru Kita tidak nyaman lagi Melakukan Perbuatan Tindak tanduk Perilaku Yang lama Dalam kehidupan kita Tapi yang kita lakukan Adalah Memikirkan hati dan perasaan Bapak di surga Kita tidak nyaman dengan cara hidup yang lama Tapi kita akan nyaman dengan cara hidup yang baru Kalau kita Merasa sudah Benar-benar yakin sebagai ciptaan baru Kita bisa melihat Kita tidak mau lagi hidup dengan cara yang lama Disitulah saudara Ayo saudara Saya mengajak saudara Pikirkan Renungkan Sudahkah saudara menjadi ciptaan baru? Kalau saudara belum menjadi ciptaan baru Sekaranglah ambil keputusan Untuk saudara berubah Tuhan Yesus Kristus memberikati saudara Salam Transformasi Terima kasih telah menonton